Tawal ini sore hari ini dengan informasi bakal calon wali kota Surakarta Gibran Raka Bumi Raka mulai menyapa warga Surakarta Ayah dari Jan Etes tersebut menyebutkan butuh dukungan semua pihak agar mimpinya membangun kota Surakarta bisa terwujud Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Bumi Raka mulai menemui warga untuk memperkenalkan diri sebagai bakal calon wali kota Surakarta Bos Markobar ini tak ingin Jumawa meski diprediksi akan melenggang mulus untuk meraih kursi Surakarta I Ayah dari Jan Etes ini menyebut proses yang harus ditempuh masih panjang dan harus melewati sejumlah tahapan untuk kolos menjadi daftar calon tetap Mulus gimana? Prosesnya masih panjang Belan depan masih harus proses di KPU Sekarang kan masih ada calon independen yang masih berjuang Meski demikian Gibran Raka Bumi Raka mengaku siap menerima amanah yang diberikan untuk membangun kota kelahirannya Gibran pun menyebut butuh dukungan semua pihak agar dirinya bisa mewujudkan harapan masyarakat Surakarta Rekomendasi ini adalah sebuah amanah sekaligus tanggung jawab untuk bisa memenangkan kontestasi pada 9 Desember nanti Dan tentunya kerjasama dengan Partai PAN ini adalah sebuah kerjasama untuk memajukan kota Solo dan juga untuk kepentingan warga Solo untuk membangun sebuah negara yang ini saya mulai dari Solo dulu saya yakin tidak bisa melibatkan satu pihak saja Pak Dan saya juga meyakini bahwa pada pilkada tahun ini saya ingin menjadikan sebuah ajang gotong royong Pak untuk bisa membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19 Gibran Raka Bumi Raka akan maju di pemilihan wali kota Surakarta bersama Teguh Prakosa Pasangan ini mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan dan sejumlah partai lain Adapun calon lawan Gibran yang saat ini sudah mengemuka adalah pasangan Bagio Wahyono FX Suparjo Pasangan Bajo maju dari calon independen Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septian Toro, I News melaporkan